Keluarga korban MHD, 9, Bocah SD di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tidak terima kasus dugaan penganiayaan hingga meninggal dunia dihentikan penyidikannya. Pernyataan keluarga tersebut disampaikan melalui kuasa hukum keluarga korban, Roland Bentamin Pardamean Huta Barat, Selasa, 11 Juli 2023, kuasa hukum menyebut korban sempat mengakui kepada orang tua dan dokter di RS Primaya. Ia merupakan korban pengeroyokan atau penganiayaan. Kuasa hukum pun akan melakukan upaya maksimal mungkin untuk benar-benar, kasus yang menimpa MHD terungkap, selain ada keterangan korban pada orang tua dan dokter, pihaknya juga akan menyerahkan bukti baru pada kepolisian sebagai langkah agar kasus itu dibuka kembali. Merespons pernyataan Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibowo, mengenai bersedianya membuka kasus tersebut dengan adanya fakta baru, pihak kuasa hukumnya akan segera menyerahkannya. Sebelumnya, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibowo mengatakan, penghentian perintah penyelidikan tersebut bukan tanpa alasan. Melainkan hasil dari rangkaian penyelidikan dan gelar perkara tidak memenuhi adanya bukti unsur pidana yang disangkakan pelapor. Dari keterangan saksi semua tidak ada yang pernah melihat adanya terduga pelaku yang dilaporkan itu melakukan pemukulan kepada korban. Bahkan, dari keterangan saksi dari enam orang pihak rumah sakit terdiri dari RS Primaya satu orang. Hermina tiga orang, Puskes Mas Limbangan satu orang, dan Dokter Forensik satu orang, tidak ditemukannya dugaan adanya tindak kekerasan, dari awal pun pihaknya meyakinkan penyelidikan dilakukan secara prosedural untuk mengusut tuntas daripada permasalahan dugaan tersebut. Tidak cukupnya alat bukti berdarkan hasil penyelidikan, maka Ari pun mencabut surat perintah penyelidikan dan perkaranya dihentikan. Dari hasil penyelidikan ini, pihaknya akan segera menyiapkan administrasi untuk disampaikan kepada pihak keluarga korban. Kita akan meletapi administrasi, kita juga akan menyampaikan kepada terlapor maupun pelapor terkait penanganan kasus ini bahwa kita akan menghentikan penyelidikan ini. Jadi tidak naik ke tahap sidik. Namun di kemudian hari apabila, apabila ditemukan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, kita bisa membuka kembali perkara ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! 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 Kita akan segera proses dulu, kita lengkapi administrasi juga terkait masalah administrasi penentapan pemerintian penyelidikan, kita akan lengkapi ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.